Untuk mengetahui kondisi langsung masyarakat Kecamatan Gaung, Bupati Integri Hilir HM Wardan laksanakan silaturahmi dengan forum RT RW Sekecamatan Gaung selasa 1 November 2022. Silaturahmi ini sendiri disampaikan Bupati, bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi pembangunan serta mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat, terutama di bidang infrastruktur yang ada di Kecamatan Gaung. Dalam arahannya, Bupati katakan berbagai usulan yang dihadapi selama ini sudah diupayakan maksimal. Dengan kondisi keuangan yang ada, dan pada tahun 2023, pemerintah sudah menganggarkan kenaikan honor untuk RT RW dan BPD Sekabupaten Indra Giri Hilir. Tapi insya Allah, ini sudah kita perjuangkan, mulai tahun 2023, dan ini sudah saya sampaikan kembali, yang ada yang terlapakan di sini. Walaupun agak sengit bukan kemarin pembahasan bersama-sama dengan Dewan, tapi saya bertahan. Jadi insya Allah, akhirnya kita bisa bertahan dan berumur dan meningkat. Karena dua tahun ini memang kita dihadapan dengan pandemi, ini kita memang banyak pembangunan kegiatan yang sudah kita sahkan bersama-sama dengan BPD, dan tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena memang fokus secara nasional, ini diarahkan untuk upaya-upaya kita dan mereka memiliki penelenggaraan-pemiliki pemasalahan COVID-19. Pada kesempatan itu, tampak mendampingi Bupati, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua Basnas, Dinas PMD, dan Pendamping PKH. Untuk diketahui, jumlah RT RW secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Indhil mencapai 5.869. Dari Kecamatan Gaung, Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!